Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak yang terhormat dan setanah air Salam satu profesi Saya doakan mudah-mudahan semuanya sehat lahir batin Rezekinya berlimpah dan barokah Juga umurnya ditambahkan Allah aja wa jala Tuhan yang maha kuasa amin Allahumma amin Insya Allah saya akan menyampaikan kabar Dan informasi terbaru dari Kemenpan RB Yaitu tentang adanya aturan dan syarat tambahan Terhadap seleksi P3K Saya ingatkan Selalu membiasakan diri untuk mendengar informasi Sampai dengan tuntas supaya tidak gagal paham Baik Ibu Bapak yang terhormat Kementerian PAN RB menerbitkan aturan Yang mengatur persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi teknis Sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis Bagi 30 jenis jabatan fungsional Dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2022 Daftar jenis jabatan fungsional Yang memerlukan persyaratan sertifikat kompetensi tersebut Terangkum pada keputusan Menteri PAN RB nomor 970-2022 Deputi Bidang Sumberdaya Manusia Pada atur kementerian PAN RB, Alik Deni menjelaskan Bahwa pada keputusan Menteri tersebut Pemerintah juga membuka peluang bagi pelamar Dengan pengalaman kerja paling singkat 2 tahun Kemudian terhadap jabatan fungsional teknis Kita juga sudah siapkan kemungkinan Untuk memasukkan formasi untuk pinjang pemula Terampil ahli pertama, ahli muda, ahli media Dengan rekrutmen yang ditetapkan lewat ketmen Yang sudah kita keluarkan Pada diktum pertama Keputusan Menteri PAN RB nomor 970-2022 Disebutkan setiap pelamar yang melamar pada jabatan Pengisional dalam pengadaan P3K Wajib memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun Di bidang kerja yang relevan Untuk jenjang pemula terampil dan ahli pertama Sementara untuk jenjang ahli muda Pelamar harus memiliki pengalaman Di bidang kerja yang relevan Dengan jabatan yang dilamar Paling singkat 3 tahun Bagi pelamar yang telah bekerja Di bidang kerja relevan Selama paling singkat 5 tahun Dapat melamar pada jenjang ahli media Selain syarat lamanya Pengalaman pada bidang kerja relevan Para pelamar Beberapa jabatan fungsional diminta Mencermati persyaratan wajib tambahan Calon pelamar P3K juga bisa memperoleh Tambahan nilai dengan bobot antara 5% sampai 25% Dengan menyertakan sertifikat Yang jenisnya telah ditentukan Dalam keputusan menteri tersebut Daftar lengkap persyaratan wajib tambahan Dan nama sertifikat dapat dilihat Pada lampiran keputusan menteri PAN-RB nomor 970-2022 Tentang persyaratan wajib tambahan Dan sertifikat kompetensi Sebagai penambahan nilai seleksi Kompetensi teknis Dalam pengadaan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Untuk jabatan fungsional teknis Alek Deni Berpesan kepada seluruh calon pelamar P3K dan masyarakat Untuk tidak mempercayai Oknum yang menjanjikan kelulusan Kami minta agar masyarakat Tidak sungkan Tidak ragu untuk melaporkan pada kami Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan Keberhasilan menjadi abdi negara Hanya bisa terwujud Dengan usaha dan doa Anda Ibu Bapak yang terhormat Itu saja informasi yang dapat disampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh